Intro Oke masih seputar kacamata Nah hari ini kita akan review sunglasses atau kacamata UV Nah sebelum masuk ke review barangnya Kita akan meluruskan sedikit ya Kacamata UV itu fungsinya bukan untuk fungsi utamanya Bukan untuk gaya-gayaan ya Atau bukan sekedar untuk kelihatan cantik Terus ketika misalnya ke tempat wisata Terus dipoto biar bagus Bukan ya jadi sebenarnya Fungsi original dari kacamata UV atau sunglasses itu adalah Pertama untuk mengurangi radiasi matahari yang masuk ke dalam mata kita Itu makanya disebut sunglasses Jadi kacamata ini sebenarnya punya fungsi yang penting juga untuk mata kita Kapan kita membutuhkan sunglasses ini? Yang pertama ketika pada siang hari kita harus bergendara Nah jadi kita pakai sunglasses untuk melindungi mata kita dari paparan sinar matahari Sehingga membuat pandangan kita tetap nyaman, tidak berasa silau Dan itu tentu saja membantu keselamatan kita bergendara Nah kedua kita akan membutuhkan sunglasses ini ketika kita harus ada kegiatan outdoor Ada kegiatan outdoor dan kemudian keadaannya pada saat siang hari panas Nah tentu saja kita bisa melindungi mata kita dari sinar matahari Dengan salah satunya dengan cara memakai sunglasses Yang ketiga tentu saja ketika kita berwisata atau berlibur ke pantai Ke mana saja tempat-tempat wisata yang mengharuskan kita berjalan, berkeliling di tempat-tempat wisata pada waktu siang hari Nah bagus sekali kita memakai sunglasses Selain untuk melindungi mata kita Selain untuk melindungi mata kita tentu saja untuk mempercantik dan untuk passion ya Untuk kelihatan lebih cakep dan lebih keren Oke Selanjutnya tips untuk memilih sunglasses Yang pertama tentu saja sebagai orang yang sudah paham akan fungsi dari sunglasses Yang pertama yang kita perhatikan sebelum membeli adalah UP protection persennya Jadi biasanya di sunglasses ini ada tercantum dia kadar UP protectionnya Maksudnya berapa persen dia bisa melindungi mata kita dari paparan sinar matahari Yang kedua Nah pilihlah sunglasses yang sesuai dengan bentuk wajah kita Jadi kalau wajahnya kecil atau wajahnya lebar Nah kita tinggal sesuaikan itu bisa dicoba ya Dicoba pada saat membeli Nah kemudian yang ketiga Jangan membeli sunglasses yang terlalu kecil Karena memang tadi kita yang utama adalah fungsinya melindungi mata Maka menurut saya sunglasses yang bagus itu adalah Yang dia bisa menutup hampir keseluruhan mata kita Oke sekarang saatnya kita coba sunglassesnya Mudah-mudahan selain mengundungi mata saya Lalu saja bisa menambah kecantikan Kita coba Ini punya saya warnanya ungu ya Ungu Gagangnya ada sedikit gold-goldnya Tadam Tadam Nah Nah gimana guys Bagus Jadi ukurannya ini agak lebar Jadi dia memang benar-benar melindungi mata Nah kalau warna sih banyak ya Ada yang hitam Ada yang brown Ada yang Abu-abu Gray Nah itu Teman-teman tinggal Pilih sesuai selera Dan jangan lupa Dites ya Pada saat membeli itu dites Disesuaikan dengan warna kulit Nah Oke Oke teman-teman Cukup sekian review kita untuk hari ini Mudah-mudahan apa yang saya review Apa yang menjadi konten video saya pada hari ini Bisa bermanfaat Bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti Di video saya Jangan lupa tetap dukung video saya Dengan like dan subscribe Dan kalau boleh Share ke teman-teman yang lain juga ya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya